Inilah dia kawan-kawan penampakannya dari si... Sebentar aku lupa Intro 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 Halo kawan-kawan semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bareng aku Mikasuki Hobi Yap Dalam video kali ini Aku kedatangan Satu buah day cash Koleksian temanku Yaitu Mailers Gerek Sorry namanya agak susah Makanya jadi aku ngebaca nih Mailers Gerek Ntar Instagramnya apakah aku Tulis di deskripsi Diko Dia punya koleksi yang katanya Wah ini pantes nih untuk di review Pantes nih untuk diperlihatkan Pantes ini untuk dipertontonkan kepada kita semua Katanya sih ini salah satu day cash dari champion atau apa gitu Pokoknya yang tidak mematuhkan lah temen-temen Nah gak usah panjang lebar Mari kita buka ya Seperti apa day cashnya Aku juga penasaran sih Pasti teman-teman semua juga penasaran Seperti apa day cashnya Ini kita buang dulu ya Wow Nih Dari Awan Tujuannya Belaku Dari Mailers Gerek Nah Yuk Kita coba buka ya Kita telanjangin dulu Hehehe Bahasanya ngeri ya Teman-teman ya Kalau kalian mau pantingin atau mau inti-inti Ini dia juga ada lelang loh Lelang dia juga ada Kalian bisa cek di Instagramnya nanti Yang ada Ketulis di kolom deskripsi Ini Bentar Wow Lelangannya Om Lelangannya tebal banget nih Om Tuh 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 Dikasih lagi Wow Kelindung Balik lagi Ada lagi lelang Sebentar ya Kocoknya Wih Sep Sedikit lagi Tuh Ada sponsoran Dari SGS Explore sehen Bukan Apa Mas Sengkirkan Kita lihat dulu Dalamnya Kawan-kawan semua Dari Herpa kawan-kawan semua Ini ada goyang nih Oke Kita lihat Dengar nih, agak goyang deh, tapi apa ya, nih dari Herpa, mau tau seperti apa sih detailnya, nah sama-sama kita unboxing bareng ya, nah ini deh jadinya bentukannya seperti ini, mari coba sama-sama kita ngebongkar ya, kawan-kawan semua kita sama-sama ngedobrak, oh, bongkar dari sini, sep, wah pelan-pelan nih kayaknya nih, oke, pulang, Wih, sebelum itu, sebelum kita ngeliat dulu nih, sepertinya ada kitab suci nya nih, nih, wow, oh, ini bisa open, oke, nah, ini bisa open juga nih, nih, keliatan kan, maaf ya kalau tanganku celik, nah ini bisa, oh bisa open cup, cup mesinnya bisa dibuka, ia, iya, 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 nuh, nah, Kita udah ngeliat nih kitab sucinya Mari kita coba liat ya Apa mobilnya kawan-kawan Pelan-pelan Wow Sorry-sorry-sorry guys Wah Gatuh dia nih Kawan-kawan Ini dia ada cupnya di Seperti ini bisa dipretelin Kita coba sebentar ya Nah ini nih susahnya nih Kalau misalnya kita pake Main die case die case yang bisa bongkar pasang begini Haduh Nah Sembari kita memasang Sedikit aja ke review ya kawan-kawannya Nah ini bagian cupnya nih Bisa dibuka bisa kalian liat kan Coba fokusnya kameranya kesini Yup tidak bisa lah Seperti ini Ini fokus cupnya Kawan-kawan isi dalam kesini tuh Seperti ini Tuh Jadi bisa kita liat Nah Untuk bagian bumper sendiri Itu seperti ini Kita singkirkan dulu ini semua Nah Jadi Seperti inilah Tampilan depannya Cup depannya Seperti inilah Tampilan bumpernya Eh bumper Isi dalam mesinnya Tuh Kalau aku bilang sih Ini terlihat Sungguh detail lah Detail Kalau aku bilang ya Detail Coba kita zoom Dapet gak? Gak dapet kawan-kawan Nah jadi seperti ini aja Tuh jadi tampilan si mesinnya itu Seperti ini nih Kawan-kawan nih Kalau kalian bisa liat Nah Untuk pintunya sendiri Apakah bisa dibuka atau tidak Oh sepertinya pintunya Tidak bisa dibuka Kawan-kawan Hanya pada bagian Cup mesinnya aja Yang bisa dibuka Tuh Tapi overall sih Nah jangan sampai ilang Jangan sampai ilang Tapi overallnya sih Bagus Kalau aku bilang sih Pribadi Ini bagus nih Nah ininya sih Ada yang bisa dibuka Bisa belok Oh tidak bisa Akhirnya banyaknya bisa belok kiri Atau belok kanan teman-teman Rupa yang gak bisa Nah ini tuh Produksi dari Herpa Hightech sih Katanya ini udah Hightech nih Nah sebentar Nah katanya ini sih Udah Hightech Kalau aku bilang sih Memang udah Rada Hightech ya Udah bisa Cup kebuka Dengan Wow Skalanya Tuh Lihat kalian baca nih Skala yang 1 banding 87 Sebentar Tuh 1 banding 87 guys Masa iya sih 1 banding 87 Kita coba ya Kita coba dulu Kita keluarin ini Kita bandingkan dulu sama ini Koleksi Bener Perbandingan ukurannya aja Udah bener Perbandingan ukurannya Nih Ini yang sebelah kanan ini Ini Hot Wheels Tuh Ini Hot Wheelsku Tuh Mitsubishi Evolution Sorry Malah mangap dia Ini koleksiku sendiri Evolution Dan ini tuh Malu beli dari Herpa Emang bener Pantes Yang ini skala 1 banding 64 Yang ini 1 banding 87 Wah mau kemana fokusnya Kesini dong 1 banding 87 nih Detail aja udah beda banget Walaupun ini kecil Produksi dari Herpa ini Walaupun ini kecil Tapi detailnya luar biasa Kawan-kawan Beneran Cakep Sembar Kita coba dulu ya Pasangnya Pelan-pelan kita pasang Kawan-kawan Kalaupun kita Ganti-ganti Ganti 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 Oke Nah Tinggal ini Ini dimana ya Sepertinya kita harus buka kitab lagi Tapi tidak ada Seperti inilah Kawan-kawan penampakannya Ini kita melihat Dari sisi kiri Ini dari Ini dari sisi kanan Ini dari depannya Dan ini dari belakang Keren ya Keren Not bad Untuk skala 187 Kalau aku bilang ini detailing Aku masih aku pegang Masih aku pegang Aku takut rusak Aku takut rusak Ini karena ini koleksi Kesayangan temanku Dan aku juga sudah diperingatkan Sama dia Untuk hati-hati Nah Inilah dia Akibatnya kawan-kawan Tapi bagus Aku suka Aku suka Inilah dia kawan-kawan Penampakannya Dari Si Sebentar aku lupa Ini mau review Interiornya Tuh Kalian bisa lihat kan Interview Interiornya itu Wow Wow Tuh Mungkin agak terlalu kelihatan Interiornya Tapi bagiku Interior di dalam ini Luar biasa Keren Detailnya itu Sangat detail Bagiku Begitu ku lihat Nah Sebenarnya Aku pengen Ngelihat ke dalamnya Cuman ini Disini itu Dikasih window Ada kacanya Mereka Sama sih Bener Bik Gimana nih buku Yang bener dong ngomong Gimana sih Aduh Sama sih Developer Ya Developer atau pabrikannya Sama aja Nah Untuk detailnya Detail interiornya Tuh Dia Bangkunya itu Berbalut warna merah Dengan setir Dengan setirnya Warna hitam Kawan-kawan Nah Di belakang Ini kalian bisa lihat nih Seperti Mobil-mobil Zaman dulu ya Yang kaca belakangnya itu Seperti ada garis-garis Garis-garis gitu Disini dia nih Tuh Kelihatan ya Tuh dia Sekilas aja Dan untuk Lampu belakangnya ini Perpaduan warnanya itu Hanya warna merah Mungkin di ujung sini ya Eh Gak kelihatan dong Mungkin di ujung sini Kalian bisa ngeliat Kalau mau belama Pasti ini Lampu sennya ya Lampu sennya itu di ujung Nah Mungkin ini nih Karena Karena unit ini Terlalu kecil Untuk dikasih detail yang Seperti itu Mungkin makanya Dibuat merah aja Sama mereka Untuk dari bawah Dibawahnya Nah Kalian bisa ngeliat Nah ini dia nih Namanya adalah BMW 740 Yo BMW 740 IL Made in Jerman Kawan-kawan semua Nah Ini untuk spoilernya Ataupun kenal pot Kalian bisa ngeliat Detailnya ini Sungguh Luar biasa ya Kawan-kawannya Ini aku pegangin terus nih Kap mesinnya Biar gak jatuh Tuh Kalian bisa liat nih Sampai kemarin nih Wow Untuk pelaknya sendiri Ya kalian bisa paham lah Pelak-pelak zaman dulu Gimana Tuh seperti ini Pelaknya Detailnya sih Bagus Cakep Untuk lampu depannya Tuh Tuh Lampu depan Kita bisa ngeliat Ada lampu sen Di sebelah ujung kiri Dan kanannya Tuh Kawan-kawan Di ujung kiri Dan ujung kanan Kalian bisa ngeliat tuh Lampu sennya Dan ada lampu depan Penutup mesinnya Agak kita geser dulu ya Biar 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 gimana ya Biar lepas aja lah Gitu Nge-reviewnya Di mesinnya itu Di mesinnya itu Kita bisa ngeliat Si engine-nya itu sendiri Lalu Kita juga bisa ngeliat Tempat dudukan Sasis Eko sasis Apa ya Shockbreaker Aduh Tempat dudukan shockbreaker itu Kita bisa ngeliat sendiri Di bagian sini nih Tuh Nah Di bagian situ kita bisa ngeliat Sendiri itu tempatnya Kalau aku bilang sih Ini cukup detail lah Untuk skala 1 banding 87 Guys Kawan-kawan 1 banding 87 loh Itu kecil banget Bahkan lebih kecil nih Daripada si hot wheel ini sendiri Eh Lebih kecil daripada hot wheel sendiri Hot wheel ini 164 Dia 187 Buset Dan dengan detail yang seperti ini Dengan detail yang seperti ini Aku bilang ya Termasuk cukup detail Bukan cukup lagi Sangat detail Kawan-kawan Sangat-sangat detail Kalau aku bilang ya Skala 187 loh guys Kawan-kawan kita bisa ngeliat Skala 187 itu kayak begini Buset Mantep deh Jempol Jempol gak keliatan Gak keliatan juga Oke jempol deh Jempolan 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 Kawan-kawan Buat temen-temen Makasih yang udah nonton Jangan Dan untuk yang belum subscribe Tolong subscribe Karena itu gratis Dan buat temen-temen Tolong juga like Comment and share Sebanyak-banyaknya Di sosial media kalian Terima kasih Atas semua dukungannya Kalau ada saran Atau ide Kita mau ngebongkar apa nih Atau mau review apa Kalian boleh kok Tulis di kolom komentar Aku tunggu ya Makasih ya Yang udah nonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh iya Ini moto kita Moto kita Hanya mainan Pengurus satu kita Bye-bye Bye